Hai makannya adalah mudah banget ya ini bisa pakai sambal ataupun saus tomat Hai kita buka ini masih hangat ya masih panas Huh seperti ini dalamnya kemudian kita tutul tutulkan disini tutul tutulkan di sambal ya tangan harus bersih udah dicuci sudah ditutulkan ke sambal Hai enak banget boleh pakai saus atau sambal ya Hai saya akan makan Hai simak videonya sampai sudah selesai ya saya akan habisin makannya dulu hai hai selamat menikmati ini adalah nasi sisa dan saya akan buat camilan ini ada sekitar satu mangkok kecil ya daripada udah kebuang sayang saya mau buat camilan simak resepnya sampai selesai ya bikinnya mudah banget salam sejahtera buat sahabatku semuanya hari ini saya akan membuat camilan dari nasi sisa ya sayang kalau dibuang ini saya punya satu mangkok kecil nasi sisa udah makan semua jadi nggak habis jadi saya bikin ini terus saya siapkan disini dua buah kentang ini sekitar kentangnya ya sekitar 100 gram kecil-kecil segini Hai kurang lebih 100 gram terus saya pakai sepotong wortel nggak terlalu banyak pakenya dua batang daun bawang Hai satu putih telur nanti saya pakai setengah sendok teh kaldu buku kalau nggak suka boleh nggak pakai ya terus setengah sendok teh garam atau secukupnya nanti dicip kalau dirasa kurang bisa ditambahkan simak videonya sampai selesai dan minyak untuk menggoreng ya ini mudah banget bikinnya ini kentangnya sudah saya cuci bersih sudah saya kupas kemudian saya akan serut menggunakan parutan seperti ini ya kalau nggak punya yang seperti ini bisa diirisin kecil-kecil manjang ya sirisin tipis-tipis ini karena hasilnya juga kecil-kecil seperti itu tuh kecil-kecil seperti ini Hai seperti ini kecil-kecil ya Hai begitu seterusnya sampai semuanya selesai Hai kemudian kita sarut-serut juga ini kan kentangnya sudah diserut ya wortelnya kemudian kita serut juga ya saya taruh jadi satu sekalian disini ini penuh sayuran Hai ini sudah jis parut semuanya dan diserut kemudian kita iris kita potong daun bawangnya kita sisihkan dulu kita iris kecil-kecil daun bawangnya ya kita iris tipis-tipis seperti ini Hai seperti itu begitu seterusnya sampai semuanya selesai ya kemudian kita campur disini kita campur jadi satu ya kita tambahkan nasinya kita aduk sekalian disini Hai tambahkan satu butir telur nanti kita aduk sampai rata ya disini saya akan tambahkan setengah sendok teh garam atau secukupnya ya kalau dikira setengah sendok teh tidak berasa atau kurang atau tidak cukup bisa ditambah lagi ya kemudian saya tambah setengah sendok teh kalau di bubuk kalau nggak suka boleh nggak pakai kemudian kita aduk sampai rata ini yang lupa disebutin ya dua sendok makan tepung maizena ketinggalan ini harus pakai biar nggak berasa nasi banget gitu ya ini kita aduk lagi sampai rata setelah tercampur rata kemudian kita goreng ya kita pakai minyak secukupnya nggak terlalu banyak ya minyaknya minyak secukupnya kemudian kita letakkan kita nyalakan kompornya kita tunggu sampai panas minyaknya setelah panas kemudian kita taruh ya kita pitiskan setelah kering kemudian kita balik ya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati yang matang kemudian kita angkat ya kita tiriskan kemudian kita angkat seperti ini hasilnya seperti ini ya kita taruh piring ini kita tiriskan mudah kalau bikinnya dan rasanya enak jadi seperti ini enak banget ini ini hasil akhirnya ayo kita makan makannya adalah mudah banget ya ini bisa pakai sambal ataupun saus tomat kita buka ini masih hangat ya masih panas seperti ini dalamnya kemudian kita tutul-tutulkan disini tutul-tutulkan di sambal ya tangan harus bersih sudah dicuci sudah ditutulkan ke sambal kemudian kita emplok enak banget boleh pakai saus atau sambal ya saya akan makan simak videonya sampai selesai ya saya akan habisin makannya dulu selamat menikmati 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 selamat menikmati